ini hari sabtu tanggal 13 februari bersama bung rey dan jy saputro di belakang sup bro hari ini kita akan beli make up pantomim dulu karena make up yang sebenarnya seharusnya kita punya telah dikemanakan sama jay entah kemana ya kan tidak apa-apa karena pada waktu itu jay main pantomim maulid nabi soalnya jadi sebetulnya apapun yang terjadi pada saat main pantomim apalagi untuk hari besar maulid nabi yang paling kita cintai muhammad sallallahu alaihi wasallam apa jawabnya kalau saya bilang muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi besar kita muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu lah jadi hari ini kita harus beli make up dulu make up pantomim di martatilar hari ini 13 februari kita akan perform charity namanya juga charity ya tau sendiri jadi dalam rangka love donation yang on top di citraland cintu drama malam ini nanti lihat sedikit cuplikan ini posternya ini posternya bro yang on top jay itu jaynya di belakang dia belum tidur karena dia habis nonton eh the act of killing jagal anwar kongo mungkin temen temen harus nonton itu film kontroversial di abad ini kayaknya untuk indonesia ramli oh ramli udah nonton lho keren juga itu pantesan kelarnya jam 7 pagi dia baru tidur jam setengah 8 jam 8 pagi dan sementara sekarang sudah jam 12 siang menuju setengah 1 di perjalanan ini dia dimana teman teman pantomim itu suka beli makeup pantomim atau makeup badut di sini memang mereka menyediakan mereka bikin kayaknya kayaknya mungkin bukan mereka yang bikin entah dari mana tapi ada pemasok kayaknya masuk barang-barang makeup pantomim dan makeup badut di sinilah kita biasa beli makeup di pantomim dulu disini belok kiri sekarang sekarang belok kanan makeup pantomim disini mas warna putih aja warna putih itu apa aja ini diskon 10% kita maksekul ya berarti jadi berapa bagian bajar bajar ada warna putih putih hitamnya hitamnya goseng kayaknya hitamnya goseng ga useng ga usen misalnya kita pantomim ga pakai kutek Jadi merahnya gak perlu Mau ada kan film-film yang sangar Film-film kayak 65 Pakai buat darah-dara sini merah Dua-dua boleh? Ini gara-gara banyak mafia di Jakarta kayaknya Jadi kita harus Lagi-lagi kita ngomongin mafia ya Yang mana putih? Putih ini ada Ini putih ini Nih, itu dia udah cukup Ini kita bukan adegan Kita bukan adegan Kita beli makeup Tiga Satu merah Dua putih Ini ya Kita beli Pencil alis sekarang Buat makeup Biasa sih ada Bidi warna hitam tapi sekarang Kita punya solusi yang lain, harus lebih kreatif Sekarang kita menuju ke Bonjeruk Deket RCTI, kita akan meeting semua orang disitu Untuk event Java Jazz Tanggal 5 Maret Insya Allah ya Insya Allah Menurut 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 Tiga pandemi di luar Tiga orang itu akan Pakai kaos Bilu lagunya Amat Heran Terus mengekspektasi sama Terawangan sendiri Jadi temen-temen Jadi temen-temen disana pada pake interaksi Kalian akan Membawa Ipad sama headphone Yang nanti dipakein ke penuntang Dia Buat countdown Buat countdown ke acaranya Jadi Memang Yang diluar ini Actionnya itu Sebelum Bagi main ya Ada musisi luar namanya Cake Yang I Will Survive kan terkenal tuh Tapi dia ngeluarin lagu baru yang judulnya Short shirt and long sleeve gitu Ngajak orang-orang di jalanan gitu Ngasih earphone-nya terus Deng 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 Cake Short Pake tadi pas cerita itu Gue langsung kepikiran Atau mau bikin video clip kayak gini sekalian Berarti nyiapin ada dokumentator Di meeting dia bersama Mas Mopan Untuk show nya Gunto Haji Mereka ada disana Ya Tadi sih ada telepon Makanya Saya kesini sendiri untuk Agak menjauh Karena Obrolannya agak serius Karena konsepnya harus lebih kreatif Di dalamnya ada pantomim Ada narasi Dan Mas Gunto Haji akan bernyanyi Setelah bernyanyi dia akan membacakan narasi Dan pantomim akan Memperagakan apa yang dinarasikan Dan lain sebagainya Mengusili pemain Mengusili para penonton Yang ada di Java Jazz Kita tunggu tanggal 5 Maret ya Goodbye Orang noras Kekokinnya Tempok di mall Kita udah ngobrol sama Mas Mopan Untuk perform sama Om Kuntuk Haji Tanggal 5 Maret Java Jazz Festival Kita nanti akan latihan tanggal 3 kali ya Di studio Kemang ini namanya Citralen kalau yang tadi itu Foothall Citralen mau ketemu LO nya LO nya kita mau ganti baju ganti kostum dan makeup makan dulu abis itu kita perform ini pilih kita oke benon-benon merulan dia lagi biasa eh yang kembali disitu kita berdoa sebelum naik ke atas pentas setelah kita mungkin sedikit banyak berlatih kita tetap tidak bisa memastikan kita akan tampil baik atau ada perjalan lancar atau tidak jadi kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa apapun yang terjadi adalah sebuah pementasan apapun yang terjadi adalah yang terbaik patut disyukuri dan harus kita nikmati berkahnya kita berdoa karena semuanya beragama muslim kita beral-fatihah al-fatihah dimulai semuanya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah perform setelah kita mau ketemu kadimas dan keluarga dulu kita mendapatkan plakat itu kita bikin grup bandung dan J oke kita hapus makeup disitu kita ke atas lagi Biarin